Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi sama aku Maya Citra dan pastinya di channel Ahes Order Official Nah, di channel Ahes Order Official ini kita akan mengulas berbagai hal seputar senapan angin bagi review, tes akurasi, tips and trik dan juga rekomendasi seputar senapan angin beserta aksesoris yang juga ya Nah, di video kali ini saya itu mau merekomendasikan senapan angin dengan kualitas yang pasti bagus banget ya karena itu saya mau merekomendasikan senapan anginnya Nah, untuk rekomendasinya ini ada senapan angin unit predator malabar ya jadi untuk kedua unit senapan anginnya ini sama-sama predator malabar semua ya tapi ada beberapa perbedaan untuk spesifikasinya tapi sebenarnya ini unitnya itu sama cuma ada perbedaan sedikit saja jadi buat kalian yang penasaran dengan spike-spike dari senapan angin predator malabarnya ini dan juga harga dari senapan angin predator malabarnya pastikan untuk tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip ya supaya kalian itu tidak ketinggalan spek senapan anginnya dan juga harga senapan anginnya dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe di channel Ahes Order Official ini pastikan untuk subscribe channelnya terlebih dahulu ya supaya kalian itu tidak ketinggalan info terbaru dan update-update menarik yang ada di channel Ahes Order Official ini karena di channel ini itu banyak promo-promo yang pasti menarik banget jadi buat kalian yang ketinggalan itu pasti bakal sayang banget ya jadi duluan aja di subscribe untuk channelnya dan bila perlu hidupkan juga lonceng notifikasinya dan seperti biasa sebelum saya mulai rekomendasi kedua unit senapan angin predator malabarnya saya itu mau menyapa kalian yang ada di rumah terlebih dahulu gimana nih kabarnya saya doakan semoga kalian itu sehat selalu dilancarkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya ya pokoknya saya doakan semoga rezeki kalian itu lancar terus supaya kalian bisa meminang salah satu senapan angin yang sudah kalian incar-incar sejak lama di channel Ahes Order Official oke tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja rekomendasi senapan anginnya ya kita mulai dari senapan angin yang pertama dulu nah untuk senapan anginnya ini adalah senapan angin predator malabar ya nah untuk laras disini untuk laras predator malabarnya ini menggunakan laras H2S jadi untuk larasnya itu pasti kualitasnya mantap banget karena menggunakan laras H2S jadi pasti kualitasnya itu sudah mantap banget ya nggak perlu diragukan lagi nah untuk panjang dari larasnya dari sini sampai dengan sini ini panjangnya 55 cm ya jadi biasanya itu kan 60 cm tapi ini 55 cm jadi agak sedikit pendek dari biasanya nah di larasnya ini juga sudah dilengkapi dengan serombong laras ya jadi yang kalian lihat untuk yang luar ini ya serombongnya bukan larasnya karena yang luar ini namanya serombong kalau yang larasnya itu ada di bagian dalam ya bukan yang luar kalau yang luar ini serombong atau pelindung dari larasnya jadi pastinya untuk larasnya itu bakalan aman banget karena sudah dilindungi oleh serombongnya di sebelah sini nah untuk larasnya di sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan tulisan malabarnya dan itu sebagai pengenal juga kalau senapan angin ini itu senapan angin predator malabar ya nah untuk serombongnya disini untuk serombongnya itu sudah double serombong atau serombongnya itu ada 2 jadi pastinya untuk perlindungannya itu juga lebih double karena untuk serombongnya disini sudah menggunakan double serombong ya nah untuk serombong yang luar ya yang paling luar yang berwarna hijau ini ini oh diameternya 22 kalau yang dalam itu oh diameternya 19 nah kalau larasnya itu 14 ya seperti yang saya sebutkan tadi untuk senapan angin yang kedua yang bawah ini ini juga sama ya karena spesifikasinya ini sama cuma ada sedikit perbedaannya saja selain dilengkapi dengan double serombong untuk senapan anginnya predator malabarnya disini juga dilengkapi dengan penutup laras di sebelah sini disini itu untuk penutup laras itu sebagai variasi aja ya jadi kalian pasang bisa kalian coba juga bisa jadi sesuai keinginan kalian aja ya tapi semisal buat kalian yang suka berburunya senyap-senyap kan itu bisa banget ganti penutup larasnya ini pakai paradigm saja ya dan kalian kalau membeli senapan anginnya ini di channel Ahes Order Official kalian tenang aja kalian tidak perlu mencari tambahan paradigm kalian bisa mendapatkan bonus paradigmnya gratis kalau kalian membeli senapan anginnya ini di channel Ahes Order Official jadi pasti kalian itu bakal untung banget kalau beli senapannya itu di channel Ahes Order Official ini ya karena selain mendapatkan senapan anginnya pasti kualitasnya itu mantap banget kalian juga bisa mendapatkan bonus-bonus kelengkapan lainnya yang pasti bonus kelengkapannya itu banyak banget oke kita lanjut ke sebelah sini kita lanjut ke bagian bawah laras disini untuk tabung ya nah disini untuk tabung dari senapan angin predator malabarnya ini menggunakan tabung GSM nah untuk kapasitas tabungnya itu di 3000 PSI tapi seperti biasa kami sarankan untuk aman tabungnya ini di 2700-2800 PSI saja disitu kalian tidak boleh lebihkan dan dienolkan ya supaya tabung kalian itu pastinya awet dan tidak mudah rusak nah biasanya kalau di senapan angin itu yang rawan rusak itu di bagian tabung sebelah sini ya karena kalian tidak hati-hati dalam menyebabkan angin yang ada di dalam tabung jadi kalau itu hati-hati untuk mengamankan tabungnya kalian amanin aja di 2700-2800 PSI kalau kalian enolkan nanti tabungnya bisa rusak kalau kalian legikan juga bisa bocor jadi kalian hati-hati amanin di 2700-2800 PSI oke kita lanjut ke sebelah sini ya nah di sebelah sini ini juga sudah dilengkapi dengan 1 cincir larasnya ya di setiap senapan anginnya ini sudah dilengkapi dengan 1 cincir laras nah disini untuk cincir laras ini bukan hanya sebagai variasi ya tapi juga ada fungsinya seperti biasa untuk fungsi dari cincir laras disini itu untuk memperikat antara laras dengan tabung supaya kalau kalian gunakan untuk berburu untuk larasnya itu tidak akan goyang-goyang jadi kalau misalkan itu berburu pastinya larasnya akan goyang-goyang ya tapi karena sudah ada cincir larasnya itu pasti lebih minim getaran buruan kalian juga lebih akurat ya pastinya untuk tembakannya maksudnya untuk tembakannya itu pasti lebih akurat ya dan juga lebih aman karena senapan anginnya ini tidak goyang-goyang ya karena sudah dilengkapi dengan 1 cincir laras di sebelah sini oke kita lanjut ke bagian belakangnya sini kita lanjut ke bagian chambernya nah untuk chamber dari senapan anginnya ini menggunakan chamber dural serinya itu seri 6 jadi untuk senapan anginnya ini untuk kedua unit senapan anginnya ini masih semi CNC ya karena untuk spesifikasi dari senapan anginnya ini sebenarnya sama cuma ada perbedaan di belakang sini saja nah untuk di atas chambernya di sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting atau dudukan telenya ya jadi kalian kalau mau pasangkan teleskop kalian nah itu tinggal pasangkan di sebelah sini saja di atas chambernya disini untuk rail mounting atau dudukan telenya ini oh diameternya 13 oke kita lanjut ke bagian sini kita lanjut ke bagian tarikannya disini untuk tarikannya ini menggunakan tarikan modern ya jadi sudah menggunakan tarikan seat lever pasti akan menggunakan tarikan seat lever pasti lebih ringan ya jadi lebih memudahkan kalian dalam berburu juga pastinya itu mantap banget untuk tarikannya dari senapan angin predator malabir yang ini ya jadi ringan banget tidak berat sama sekali jadi lebih memudahkan kalian dalam berburu juga pastinya mantap banget nah untuk pengisian pelurunya di sebelah sini disini untuk pengisian pelurunya ini sudah bisa diisi dengan dua pengisian jadi tidak hanya bisa diisi dengan single suit saja tapi juga bisa diisi dengan magazin juga jadi ini cocok banget buat kalian yang suka berburu dengan magazin ya dan buat kalian yang bosan dengan single suit itu tinggal ganti ke magazin saja tinggal kalian copot pasang saja ya pastinya gampang banget bisa kalian sesuai dengan kebutuhan kalian dan keinginan kalian mau single suit bisa mau magazin juga bisa ya jadi pastinya mantap banget untuk senapan angin penedator malabarnya ini oke kita lanjut ke bagian bawah sini kita lanjut ke bagian trigger-nya atau picunya disini untuk trigger-nya ini menggunakan trigger match bukan menggunakan trigger klasik lagi tapi sudah menggunakan trigger match jadi pastinya ini juga sudah dilengkapi dengan safety trigger nah untuk safety trigger-nya ini ada di atasnya sini ya di sebelah sini ini sudah ada safety trigger-nya untuk safety trigger itu penting banget ya untuk mengamankan senapan angin kalian kalau misal senapan anginnya ini sudah tidak kalian gunakan lagi jadi kalau kalian sudah selesai untuk berburu kalian itu tinggal simpan senapan anginnya ini di tempat aman terus pancet safety trigger-nya di sebelah sini supaya senapan angin kalian itu tidak salah gunakan oleh orang lain ya karena pastinya itu berbahaya banget jadi pastinya itu berbahaya banget kalau misal senapan angin ini dipegang oleh anak-anak apalagi dibuat mainan ya karena senapan anginnya ini bukan mainan jadi kalian hati-hati untuk menyimpan senapan anginnya ya dengan memencet safety trigger-nya di sebelah sini jadi kita lanjut ke bagian belakang sini disini untuk hand grip atau pegangnya disini juga sudah menggunakan hand grip yang or ya jadi kalau kalian pegang itu tidak akan nicen sama sekali meskipun tangan kalian itu dalam keadaan keringetan bahannya juga terbuat dari bahan karet jadi pastinya ini juga nyaman banget kalau dipegang karena sudah dilengkapi dengan bentuk tiga jaringnya di sebelah sini yang pastinya itu lebih menyesuaikan jaring kalian ya jadi pastinya kalau kalian pegang ini nyaman banget ya oke kita lanjut ke bagian atasnya hand grip disini untuk di atasnya hand grip ini ada setelan power-nya ya di sebelah sini disini untuk setelan power-nya ini bisa kalian puter-puter aja pakai tangan tidak perlu pakai kunci ya karena puternya itu gampang banget tidak perlu pakai kunci kalau kalian puter ke kanan ini untuk yang bigamp kalau ke kiri itu untuk yang small game jadi buat kalian yang suka bigamp ini juga bisa banget ya karena bisa digunakan untuk bigamp juga untuk yang bigamp itu untuk berburu hewan yang besar-besar ya kalau small game itu untuk berburu hewan yang kecil-kecil jadi jangan sampai terbalik kalau misalkan itu memburu buruan kecil menggunakan bigamp nanti buruannya bisa hancur ya jadi kalian itu sesuai aja yang bigamp itu untuk yang besar kalau yang small game itu untuk yang kecil oke kita lanjut ke bagian belakang sini nah untuk bagian popernya ini yang membedakan kedua unit senapan anginya ini ya untuk popernya ini sama-sama menggunakan poper CTR ini juga poper CTR tapi yang membedakan kalau yang atas senapan angin trader thermal fire yang atas ini ini hanya bisa dimajumundurkan ya tidak bisa dilipat kalau yang ini bisa dilipat jadi ini bisa dimajumundurkan dan bisa dilipat kalau yang pertama ini cuma bisa dimajumundurin aja jadi kalau yang atas ini bisa kalian sesuai dengan keinginan kalian untuk panjang dari popernya ini bisa kalian atur-atur sendiri nah untuk yang ini ini juga bisa dilipat ya selain bisa dimajumundurkan jadi bedanya itu disitu untuk yang ini ini bisa dilipat kalau yang ini ini tidak bisa dilipat jadi untuk perbedaan spesifikasinya itu cuma ada di popernya ya di sebelah sini nah itu tadi untuk spesifikasi dari kedua unit senapan angin predator malabarnya ini langsung saja kita lanjut untuk mengulas harganya kira-kira berapa sih harga dari kedua unit senapan angin yang ini kita mulai dari harga senapan angin yang pertama dulu ya karena harganya ini berbeda nah untuk senapan angin yang pertama ini harganya cuma dikisar harga 4 jutaan saja atau lebih tepatnya di harga 4.400.000an saja di harga 4.400.000an itu kalian sudah bisa mendapatkan senapan angin unit predator malabar yang pasti kualitasnya itu mantap banget ya untuk senapan angin ini pasti kualitasnya mantap banget jadi cocok banget buat kalian yang lagi nyari senapan angin predator gitu nah untuk harga dari senapan angin yang kedua yaitu harga dari senapan angin predator malabar yang popernya itu bisa kalian lipat harganya itu cuma selisih 100.000an saja jadi selisih 100.000an itu kalian bisa mendapatkan senapan angin predator malabar tapi yang popernya bisa dilipat juga cuma tambah 100.000an saja atau lebih tepatnya di harga 4.500.000an saja jadi kalian bisa sesuai dengan keinginan dan juga budget kalian mau senapan angin yang mana mau senapan angin predator malabar yang popernya ini hanya bisa dimajumundurkan atau senapan angin predator malabar yang popernya ini bisa kalian lipat juga jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri bisa sesuai dengan keinginan dan budget kalian juga ya nah selain diri yang pasti murah banget hitungannya buat senapan angin predator ini kalian juga bisa mendapatkan pilihan bonusnya jadi kalau kalian membeli senapan anginnya ini di channel Ahas Odor Obisya kalian itu bisa memilih pilihan bonusnya ya nah untuk pilihannya itu ada 3 pilihan yang pertama itu ada geras ongkir yang kedua ada teleskop dan yang ketiga ada pompa jadi kalian bisa pilih nih dari ketiga itu kalian mau pilih yang mana itu bisa kalian pilih sendiri untuk yang teleskop itu pastinya cocok banget buat kalian yang lagi nyari teleskop jadi kalian kalau lagi nyari teleskop terus kalian beli senapan anginnya itu di channel ini kalian itu tidak perlu beli teleskop tapi ya kalian bisa mendapatkan bonus teleskopnya itu geratis nah untuk teleskopnya disini itu ada teleskop bestnel nah ukuran teleskopnya itu 3-9x40 jarak presisinya bisa 30-50 meteran ya jadi pastinya itu jernih banget cocok banget buat kalian yang lagi nyari teleskop juga buat kalian yang lagi butuh pompa juga ada kalian bisa pilih pompanya juga dan buat kalian yang budgetnya itu kurang kalian bisa pilih yang geratis ongkir saja jadi bisa kalian pilih sesuai budget kalian dan sesuai keinginan kalian oke ya mau pilih bonus yang mana selain itu selain mendapatkan pilihan bonusnya kalian juga bisa mendapatkan kelengkapannya bonus kelengkapannya itu ada banyak banget jadi kalian kalau penasaran dengan bonus kelengkapannya kalian bisa ditanyakan saja ke adminnya ya nah untuk nomor adminnya ada di bawah sini saja oke itu tadi yuk untuk harga dari kedua unit senapan angin ternyata malabatnya ini ya harganya itu cuma dikisaran harga 4 jutaan saja jadi pastinya itu kalian kalau binat dengan senapan angin ini kalian itu cepat-cepat otor saja supaya ketidak terhubungan unit senapan angin ini dan juga promo pilihan bonusnya yang pasti itu menarik banget oke kita langsung selanjut saja ke cara pembayarannya ya nah di channel AS Order Official ini menyediakan 2 cara pembayaran yang pertama itu ada cara COD yang kedua ada cara transfer nah untuk cara yang pertama yaitu cara COD atau bayar di tempat kalian itu tinggal mengirim foto KTP beserta alamat rumah kalian saja loh jadi pastinya itu gampang banget tapi kalau kalian tidak mengirim foto KTP beserta alamat rumah kalian kalian bisa dikenakan debit sebesar 100 ribuan saja dan untuk 100 ribu itu pastinya sebagai tanda jadi pastikan anda ya nah untuk cara yang kedua yaitu cara transfer pastinya jadi lebih mudah dari cara yang pertama kalian cuma menghubungi nomor yang ada di bawah sini saja ya nanti kalian bisa juga kasih tau untuk nomor rekeningnya dan selain itu kalau kalian membeli senapan angin di channel AS Order Official kalian itu bisa mendapatkan free packing kayu jadi packingan ini itu pasti aman banget karena menggunakan packingan kayu jadi pasti akan aman sampai ke depan rumah kalian ya jadi aman banget tidak perlu diragukan lagi oke itu tadi untuk spesifikasi dari kedua yaitu senapan angin Predator Malabernya ini harganya juga sudah cara pembayarannya juga sudah ya jadi pastinya itu lengkap banget jadi cepat-cepat kalian audus saja kalau kalian ini minat dengan senapan angin Predator Malabernya ya karena kualitasnya ini mantan banget buat senapan angin Predator Malabernya jadi sampai sini saja untuk videonya kalau kalian suka dengan videonya silahkan di like untuk kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar di BW ini ya akhir kata saya Maya Citra pamit unduh diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye